Kita awali dengan informasi pertama. Sudara pemerintah Aceh bersama TNI Polri terus mengejar target pencapaian vaksinasi di Aceh. Bahkan, untuk mengejar capaian tersebut, vaksinasi COVID dikelar setiap hari, baik di vaksinasi masal maupun di kera-kera vaksin yang ada. Dan hingga akhir Desember 2021 ini, 50% warga Aceh yang menjadi sasaran vaksinasi ditargetkan sudah mendapatkan vaksinasi COVID. Untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain di Indonesia, setiap hari pemerintah bersama TNI Polri terus menggelar vaksinasi, baik vaksinasi masal maupun di seluruh kera-kera vaksin yang ada. Warga pun dihimbau untuk datang ke lokasi-lokasi vaksin tersebut untuk mendapatkan vaksinasi COVID. Hari libur pun vaksinasi tetap digelar di sejumlah gerai, seperti di warung kopi maupun di tempat-tempat publik lainnya. Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Haidar menilai, partisipasi masyarakat untuk divaksin menunjukkan tren peningkatan, sehingga pihaknya menargetkan 50% dari jumlah warga yang menjadi sasaran vaksinasi sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 pada akhir Desember mendatang. Kita berharap terus dan antusias masyarakat sekarang ini sudah mulai meningkat untuk setiap kabupaten. Kita terus menggelarkan vaksinasi ini terus menerus, sampai kita berharap nanti di akhir Desember ini sudah bisa 50%. Sementara itu, salah satu kabupaten di Aceh yang cukupan vaksinasinya masih rendah, yaitu Aceh Besar, terus melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan cakupan vaksinasi yang saat ini baru mencapai 15%. Di antaranya, menggenjot vaksinasi pada santri daya, siswa, dan juga dewan guru. Vaksinasi dor-tudor dan vaksinasi perangkat desa, setiap hari satu kecamatan satu desa, dan juga warganya. Bupati menargetkan, hingga akhir Desember, cakupan vaksinasi di Aceh Besar mencapai 30%. Seperti yang disampaikan oleh Pak Pangtima, dia kembali ke rumahnya untuk bisa ke walinya untuk vaksin. Yang sudah vaksin, dia kembali lagi. Yang tidak vaksin, dia tentu akan kita liburkan. Sampai sudah ada vaksin, sudah bisa juga melaksanakan aktivitas belajar mengajar di sekolah maupun di pasantren. Kemudian, sasaran kita di perangkat desa. Jadi, setiap hari satu kecamatan, satu desa, kita laksanakan vaksinisasi. Jadi, perangkat desa dan masyarakat desa harus juga melaksanakan vaksinisasi. Pemerintah bersama TNI Polri berharap, hingga akhir Desember ini, capaian vaksinasi ini terus meningkat hingga mencapai herd immunity, agar pandemi ini bisa segera diakhiri dan hidup kembali berjalan dengan normal.